hai 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 ini dia larutannya bosku tuh warnanya agak agak putih tuh sudah lima liter dan lima liter ini yang akan kita semprotkan merata kewibitan kita sana untuk diketahui bosku kita menyemprotkan insetisida dan fungisida ini menggunakan Vialvi black cone nozzle ini dia semburannya sangat halus dan hemat nah seperti itu dia bosku semprotannya jadi lubang tempat keluar airnya sangat halus dan di sekuir ini di tengahnya mengeluarkan semburan juga berbeda dengan sekuir cone yang seperti biasanya itu membentuk cincin aja jadi di tengahnya itu ada semburan air juga jadi semua area yang dilewatinya terkena dan semburannya sangat halus untuk mengoperasikannya di knapsack yang biasa kita pakai elektrik potensio nya cukup kita operasikan di sepertiga bagian putaran potensio jika kita mencoba menggunakan tenaganya di setengah putaran potensio maka dinamonya akan cindad karena tenaga yang diberikan terlalu besar dibanding dengan lubang yang mengeluarkan cairan atau larutan insetisida atau fungisida kita jadi kita cukup mengoperasikannya seperempat ataupun sepertiga putaran potensio saja supaya tidak terjadi jendat pada dinamo except kita kemudian ini hamparan berikutnya bosku bibitan sawit kita sampai ke sana ya kita akan semprot semua oke perlu diketahui bosku jumlah bibitan sawit kita kali ini ada di angka 2100 bibit umurnya masih jadi sebelumnya atau di periode-periode pembibitan sebelumnya untuk dua ribuan bibit atau 2100 bibit seperti ini saya harus menggunakan larutan pulisida atau larutan insetisida yaitu sampai dengan 20 liter atau lebih dengan menggunakan skuyur seperti ini skuyur PLP Blackone bisa kita lihat tadi di awal larutan yang digunakan cuma 5 liter saja jadi dengan menggunakan skuyur ini yang halus seperti ini larutan yang disemprotkan itu terkena merata karena halus ya dan yang jatuh ke bawah ke media tanam atau ke tanah itu sangat sedikit jadi pemberian atau aplikasi insetisida atau fungisida kita menjadi lebih efektif untuk kali ini kita menggunakan 5 liter larutan air 5 liter dan dosis fungisida yang kita gunakan kali ini yaitu Amistartop adalah 5 CC artinya 1 CC atau 1 ml per liter air jadi kita menggunakan 5 ml Amistartop yang kita larutkan di dalam 5 liter air jadi larutan yang kita semprotkan ke 2100 bibitan kita kita cuma 5 liter dan itu cukup dan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang saya alami sebaiknya mengisi knapsacknya jangan terlalu banyak walaupun bibitan kita banyak karena apa karena untuk menghabiskan satu knapsack seperti di video seperti yang saya gunakan ini 16 liter itu sangat lama untuk menghabiskannya karena lubang skuyurnya sangat halus sehingga kita terasa lelah juga capek untuk menghabiskan satu knapsack satu knapsack satu knapsack pool jadi sebisa mungkin kita menggunakannya setengah aja contohnya di 8 liter larutan itu sudah lama untuk menghabiskannya dan kesimpulannya dan kesimpulannya eee spuyur VLV black cone kita ini sangat membantu untuk mengirit fungisida atau insektisida jadi dalam menggunakan fungisida Amistartop yang harganya mahal sekalipun kita tidak terlalu takut atau tidak terlalu waspada tidak terlalu khawatir karena kita menggunakannya tidak terlalu banyak dan itu bisa kita semprotkan merata ke bibitan kita atau ke tanaman kita dengan sempurna jadi begitu bosku semoga membantu untuk ke depannya kita akan mengupdate cara-cara teknologi yang terbaru dalam pembibitan kita terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati